Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik lagi sama gue Fikri oke sekarang gue kedatangan lagi salah satu liquid sebenarnya ini disebutnya generasi keempat apa dia ini dia liquid lat mejelok kalau dulu sempat pertama V1 nya seperti ini yang full susu sekarang V2 nya itu yang banana susu yang ketiganya itu susu kurma nah yang keempatnya ini susu strawberry oke langsung aja kita lihat tampak dekat dari sisi lat V4 oke ini dia nampak dekat dari kemasan liquid lat jelok setelah kalian dah bacanya pokoknya tertulisnya lat mjolk oke sesuai dengan rasanya kayaknya ya jadi dia kalau karena ini susu strawberry dia warna pink kalau waktu yang putih dia warna putih yang susu kurma dia warna ungu dan yang banana dia warna kuning oke di belakangnya ini ada nampak dalamnya ya si liquidnya ini ada ke loko 5truck XBED BED Bandung E-Jose Distribution dan sini ada varian nikotinnya ada 3MG dan 6MG gue request emang yang 6MG sih ya ada peringatan bla 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 nah ini dia yang unik nih kecuali anda Iron Man berarti tidak dijual untuk digunakan untuk anak musuhnya di bawah 18 tahun jangan ditelan hanya digunakan untuk berangkat favor jauhkan dari jangkauan anak-anak hindari kontak dengan kulit dan mata jika tidak sengaja terekspos segeralah hubungi dokter kecuali anda Iron Man waduh udah ding kali diproduksi oleh CV Creative Test Bandung Indonesia oke langsung aja ya kita buka kemasannya oke kita lihat dalamnya sama ya seperti kemasan luarnya nah kalau disini ada keterang rasanya simple meal with strawberry please sure kalau disini kan tidak ada keterangan rasa di botolnya ada oke sampingnya bla 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 PG-PG nya berarti oh ini 60 per 40 oke peringatan lagi nah kemasan 100 ml ETH nikotin 6 mg oke kita rasakan 6 mg nya si light mojok ini oke langsung aja kita drip ke RDA oke tadi kita udah liat ya tampak dekat dari si kemasan light mojok ini oke karena ini liquid sample ya jadi tidak ada cukai jadi kalau kalian beli pastikan harus ada cukai nya ya karena kita start bayar banyak oke kita buka masam plastiknya gua cip orumanya dulu hmm soberi nya sih berasa ya coba ya buat tes small tes hmm mirip susu strawberry yang kayak ultra nah susu strawberry ultra oke langsung aja kita drip ke RDA gua pake RDA oris gua pake main di ohm 0,23 sanding di 50 watt oke 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 bismillahirrahmanirrahim oke bismillahirrahmanirrahim untuk cloudnya ya walaupun dia 60-40 jadi buat gua cukup tebal untuk produsi cloudnya untuk nikotin throat heatnya 6MG sebenernya buat gua ini soft ya hampir 3MG bukan 6MG full jadi kayak ya di atas 3MG tapi di bawah tetap di bawah 6MG oke kalau di inhale di inhalenya itu gua ngerasain susu susu dulu yang berasa pas di exhale baru kayak diiringi dengan susu strawberry-nya jadi baru balance gitu diantara si susu sama strawberry-nya jadi kalau waktu di inhale gua lebih contoh yang ke susu sebenernya itu gurih-gurihnya susu kalau di inhale kalau di exhale baru dia ngeblend terus karakter si strawberry-nya disini bener-bener ngeblend banget sama susu jadi gak condong gak asem koknya susu strawberry lah gimana sih manis lah gitu ya tingkat manisnya sih wajar jadi ini bukan strawberry buah ya ini lebih bukan strawberry susu jadi susu strawberry untuk manisnya juga dia gak over ya gak over sweet jadinya jadi gak terlalu nutupin karakter si liquid-nya ini sendiri oke just info aja nih kemarin di IG-nya si Lillat menculuk ini dia ngumumin bahwa untuk versi 4 ini yang strawberry susu apabila kalian mendapatkan yang batch 2 itu dia sedang di retur jadi ditarik lagi nanti diganti dengan yang baru kenapa? karena katanya ada apa nikotinnya over gitu jadi pas pengolahannya bagaimana dia mengambil kesalahan ada kesalahan di peracikan nikotin jadi banyak juga yang merasakan pedes katanya gitu misalnya nikotinnya terlalu tinggi atau ya semacam kayak Lusaltnik di DPDDRDA jadi rasanya ketutup sama nikotinnya gitu mungkin ini yang gue dapetin ini V1 jadi oke-oke aja normal lah gitu ya maksudnya bukan seperti yang mereka bilang di IG-nya itu dan orang-orang yang sudah merasakan jadi intinya si Light Mojok ini untuk yang mendapatkan kalau yang kalian beli page 2 atau yang pas kalian drip di RDA atau di RTA kalian rasanya pedes maksudnya sensasi nikotinnya terlalu tinggi gitu walaupun dia 3 atau 6 mg kalian bisa retur ke alamat yang si Vaptrack itu sudah cantumin di IG-nya jadi kalian lihat aja IG-nya Vaptrack.id disitu mereka mengumumin di retur kemana dan nanti akan diganti dengan liquid baru yang sudah direvisi lah gitu ya yang sudah sesuai jadi intinya kalau kalian mendapatkan yang seperti itu kalian retur saja jadi tidak usah atau balikin lagi ke Vaptor kalau kalian beli Vaptor balikin ke Vaptor nya yang retur pokoknya intinya mereka sudah mengumumkan apabila kalian mendapatkan yang base 2 dan sensasi nikotinnya seperti itu kalian tinggal retur jadi no problem kalian gak rugi dan kalian juga tetap mendapatkan yang terbaik overall buat gue ini oke sensasi susu soberinya berasa ya seperti seri-seri sebelumnya ya si Lant Mucuk ini mengusung seri susu jadi worth it lah enak enak buat gue dan bisa jadi DailyVap kalian gue malah ketagihan oke mungkin gitu aja sedikit review sedikit informasi mengenai si Liquid Lant Mucuk versi 4 ini yang rasa strawberry kalian mojib coba karena buat gue ini worth it dan enak mantap oke gitu aja dari gue wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you bye bye selamat menak Terima kasih.